Halo assalamualaikum welcome back to my channel channel Anes I'm sorry Oke kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara membuka toko alpistrik yang baru selain atau yang sudah berjalan atau kalian yang sudah mempunyai toko tapi ingin menambah item item baru menambah barang-barang baru oke simak saja videonya kali ini jangan di-skip ya yang belum subscribe klik subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya juga like dan persilahkan untuk komen di kolom komentar video kali ini saya buat karena banyak pertanyaan dari kawan-kawan sekalian yang menanyakan modalnya berapa sih untuk membuka bapak alpistrik yang baru nah disini saya akan membeberkan semuanya di bidang usaha alpistrik ini berapa jumlah modal yang dikeluarkan untuk membuka toko alpistrik nah yang pertama adalah yaitu tempat kita sediakan tempat syukur-syukur kalian sudah punya tempat toko yang dulunya toko kelontong atau toko pulsa atau apapun itu ya kan itu bisa dimanfaatkan bisa kalian manfaatkan untuk kalian menyediakan space alpistriknya itu kalian enggak perlu modal banyak lagi ngeluarin ada modal banyak lagi untuk persiapan tempatnya ya itu poin yang pertama adalah tempat yang kedua adalah modal awal ya ini yang akan menjadi konsen di video kali ini modal awalnya berapa sih ya kan setelah ada modal yang perlu di perhatikan adalah barang-barangnya ya kan barang-barangnya barang-barangnya apa berapa saja sih ya barang-barangnya yang kira-kira laku dijual apa sih harganya berapa sih modalnya dan harga jualnya yang idealnya berapa sih nah bagi kalian yang sudah menyaksikan video-video saya sebelumnya itu mengenai 15 barang yang wajib ada di toko alat listrik anda nah bagi kalian yang belum silahkan cari di channel ini 15 barang yang wajib ada di toko alat listrik anda bagi yang baru di situ ada barang-barangnya itu semuanya barang-barang yang laku terjual barang-barang yang banyak orang minta banyak orang beli di situ nah itu mengenai barang-barangnya item item barangnya di situ nah selanjutnya adalah cara mendapatkannya dari mana di sini juga nanti akan ada nomor toko nanti akan saya bagikan distributornya distributor alat listrik makanya jangan skip ya di sini nanti akan tertera nomor dari admin distributor alat listrik nah selanjutnya setelah vendor kita dapatkan harpa kita dapatkan yang namanya harga modal dari vendor itu ya dari distributor itu nah dari situ kita bisa menghasilkan berapa persen profit kita nanti di video kali ini juga nanti akan saya beberkan secara gambla mengenai harga ideal harga distributornya profit yang idealnya berapa sehingga jatuhnya kita jual ke konsumen itu tidak terlalu mahal seperti itu dan kita menang di harga dengan toko-toko lain sekitar kalian gitu ya setelah membuka toko listrik itu kita harus yang namanya promosi gitu ya jangan dibiarkan saja harus ada promosi harus ada promosi disitu walaupun promosi ringan tidak perlu besar-besaran tidak perlu banner atau pamplet atau brosur yang terlebihan kalau anda punya toko sudah punya toko sudah toko anda sudah punya pelanggan anda lebih gampang lagi untuk mempromosikannya ini yang disebut namanya soft marketing ya marketing tidak perlu keluar banyak modal karena anda sudah punya pelanggan di toko anda yang yang sebelumnya sudah ada dan pelanggan itu menjadikan pelanggan baru bagi produk-produk anda yang baru yaitu alat fisik nah kita sekarang pada poin utama dari video ini mengenai berapa modal yang harus dikeluarkan untuk membutuhkan toko alat fisik sehingga modalnya itu enggak terlalu besar tapi komplit tidak terlalu lubazir di item barang sehingga alus cashflow kita tidak terendam disitu nah ini datanya baiklah kawan-kawan berikut adalah daftar barang dan harganya ya di sini saya sajikan daftar harga dari barangnya dan harga modalnya ya kita lihat di sini ya ada barang-barang apa saja nah barang-barang yang yang wajib untuk memulai toko alat listrik adalah sebagai berikut dan untuk lebih jelasnya barang-barang apa saja yang 15 barang tersebut silahkan kunjungi videonya di channel ini mengenai 15 barang-barang yang wajib ketika membuka usaha toko alat listrik baru kita lihat di data di layar anda sini nah di sini ada nama barangnya yang pertama adalah led ekonomis disitu ada 5 watt 10 watt 15 watt 20 watt dan 30 watt perkisaran modal ya modal tertinggi adalah 513.000 Nah kita asumsikan disini ini paketnya ya kita disini berbicara paket awalnya untuk membuka toko alat listrik yang lengkap dengan modal yang minim nah disini di led ekonomis ini kita lihat ini kita membutuhkan modal sekitar 513.000 dengan asumsi kuantiti masing-masing 10 piece atau satu pak ya disitu kita udah dapat 5 watt satu satu pak atau 10 piece 10 watt satu pak 15 satu pak 20 watt satu pak dan 30 watt satu pak Nah kita membutuhkan modal 513.000 disini nah dengan presentasi keuntungan itu disini 40-50% itu bahkan lebih ya kalau misalkan kita di toko alat listrik itu mungkin sampai 80% ya lanjut ke led premium premiumnya di data ini disini ada 10 watt 16 watt nah kita membutuhkan modal 545.000 kita sudah mendapatkan kita sudah mendapatkan 20 piece ya atau dua pak ya di masing-masing 10 watt 10 piece satu pak ya 16 watt satu pak dengan presentasi keuntungan dengan presentasi keuntungan 50-70% bahkan sampai ada yang 100% tergantung kita ya dan lampu pijar filament 5 watt kita membutuhkan modal 25.000 nah kita udah dapat 10 piece disini kabel transparan yang ukuran yang ukuran yang ukuran yang biasa yang biasa yang biasa orang nanya dit jabal di toko-toko alat listrik ya ini saya sajikan yang ukuran 30 50 dan 80 ini biasanya yang 30 kali 30 yard ya 50 kali 30 dan 80 kali 30 itu kodenya ya 30 ini diameternya dan kali 30 ini adalah panjangnya ya 30 yard berarti kalau misalkan 30 kali 30 itu berarti diameternya 30 untuk kabelnya dan panjangnya 30 yard kalau 50 kali 30 artinya 50 diameternya dan le 30 panjangnya begitupun seterusnya 80 kali 30 80 diameternya 30 panjangnya kita memerlukan modal 146.000 kita udah masing-masing mendapatkan dua piece ya dari ukuran 30 50 80 dari total enam piece ya enam roll di sini dengan presentasi keuntungan 40-50 persen Nah untuk kabel tembaga yang 1,5 kali 30 ini akan kabel bulat biasa orang bilangnya kita memerlukan modal 160.000 ya untuk kita sudah mendapatkan dua roll dengan ukuran 30 meter ya dengan presentasi keuntungan 60-70 persen kita lanjut pada stop kontak IB dan OB IB artinya kalau kalau kawan-kawan kita sudah mengenal alat listrik ya kan istilahnya ya IB itu dan OB itu kalian sudah pada tahu untuk yang belum tahu arti IB itu adalah inbaw ya atau di dalam ditanam di tembok ya dan OB itu outbaw itu yang di luar gitu ya di luar tembok nah dan untuk itu kita memerlukan biaya 168.000 kita sudah mendapatkan stop kontak ARDE dan non-ARD nya masing-masing 12 piece ya kita total jadi 24 piece untuk IB dan OB nya dengan presentasi keuntungan 40-50 persen lanjut ke stop kontak ARDE dan non-non ARDE jadi stop kontak itu ada dua ya ARDE dan non-ARD nah kita memerlukan modal 62.500 kita sudah mendapatkan stop kontak ARDE dan non-ARD nya yang lubangnya tiga ya masing-masing di lima piece ya kita berarti totalnya 10 piece lanjut ke stop kontak kabel ARDE dan non-ARD nya nah disini bedanya adalah stop kontaknya sama cuma bedanya disana ada kabelnya ya nah disini saya contohkan yang tiga lubang dan kita dapatkan yang tiga lubang dan 1,5 meter kabelnya itu kita memerlukan modal 157.000 kita sudah mendapatkan 10 piece totalnya ya dari masing-masing 5 piece dengan presentasi keuntungan 50-60 persen di fitting gantung kita memerlukan modal 60.000 dengan kuantiti 24 piece dengan presentasi keuntungannya 50-60 persen di fitting plafon kita memerlukan modal 90.000 dan kita sudah dapat 12 piece ya dengan presentasi keuntungan 50-60 persen di staker Gpeng dan ARDE kita memerlukan modal 108.000 kita sudah mendapatkan 24 piece dengan presentasi keuntungan 60-70 persen di kabel antena dan jack kita memerlukan modal 182.000 dan itu kita sudah mendapatkan kabel antena 5 roll dan 20 piece jacknya ya dengan presentasi keuntungan 40-80 persen jadi yang lebih banyak presentasi keuntungan itu yang jacknya ya lanjut yang terakhir di staker kombinasi kita kita memerlukan modal 108.000 kita sudah mendapatkan 24 piece ya dengan presentasi keuntungan 50-60 persen nah sekali lagi bagi kawan-kawan yang masih belum paham khususnya yang baru yang bergelut di dalam dunia alat listrik bagaimana sih bentuknya dari semua istilah istilah dari alat listrik itu untuk lebih jelasnya Anda silakan kunjungi atau tonton videonya di channel ini di video yang berjudul 15 barang wajib yang harus ada di toko alat listrik jadi kawan-kawan sekalian kita memerlukan total modal sekitar 2.914.500 untuk barang-barang yang disebutkan tadi nah dengan total keuntungan average di 50% itu kita sudah bisa mendapatkan keuntungan di 1.457.250 rupiah dan kita sudah mempunyai 15 jenis barang dan 299 piece jumlah barangnya ya nah dengan modal 2.900.000 anda bisa membuka toko alat listrik tanpa mengeluarkan modal yang banyak nah guys gimana sangat membantukan untuk kalian yang ingin membuka toko alat listrik baru nah itulah data-datanya disitu sudah jelas saya share bagaimana harga modalnya bagaimana harga jualnya dan bagaimana kita cara mengambil persentase keuntungan dari masing-masing produk itu yang paling pokok adalah untuk kontunitas dari toko anda yang paling penting apapun jualan anda apapun jasa anda apapun yang anda jual kalau yang paling penting adalah pelayaran yang terjadi sehingga customer itu akan datang lagi akan datang lagi akan datang lagi akan repeat order lagi repeat order lagi repeat order lagi Bagaimanapun Bisnis Anda Mau offline, mau online Itu seluruh Customer itu Sampai disini dulu Video saya Biar tidak Kepanjangan durasinya Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Yang tentunya video-video Tentang ide-ide bisnis Tentang ide-ide usaha Tentang inspirasi-inspirasi usaha Yang pastinya ada di channel Salam sukses Salam berkarya Tetap berkreatifitas Dan jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!